Hai halo salam sejahtera Malaysia salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini Kepada yang baru terima kasih sudah setia bersama di dalam channel ini Dan kepada yang lama saya pun mengucapkan terima kasih juga Jadi channel ini adalah khas untuk informasi terkini bantuan Package-package bantuan di seluruh Malaysia, di seluruh negeri Jadi seperti biasa tuan-tuan dan puan-puan Kita tahu pelbagai package bantuan yang kerajaan sudah sediakan pada tahun ini Yang paling top diperkatakan adalah BKM Dimana semua pun masih menantikan BKM fase kedua Dimana tarik BKM fase kedua ini belum dirasmikan tetapi akan dikreditkan pada bulan Jun Jadi tuan-tuan dan puan-puan Apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Setiap package bantuan yang diagikan itu terdapat tarik tutup Jadi hari ini ada dua bantuan yang saya ingin kongsikan kepada anda Tarik tutup bantuan ini adalah pada masa yang terdekat ini Tarik tutup bantuan ini Bantuan ini sebenarnya banyak Jumlahnya banyak Cukup untuk cover sedikit sebanyak perbelanjaan harian anda Jadi apa salahnya jika anda mengambil info hari ini Untuk dikongsikan keberdarahan dan family anda Ataupun keluarga, saudara-saudara semua Bahwa bantuan ini akan berakhir pada tarik yang saya akan sebutkan sebentar tadi Jadi selain daripada itu dalam perkongsian hari ini Saya juga ingin kongsikan kepada anda Dimana semalam saya ada baca satu berita berkenaan dengan gaji RM1500 Ditunda, ditangguhkan Jadi apa pendapat anda Bila keluar di media berkenaan dengan berita demikian Bahwa gaji RM1500 ditangguhkan Adakah anda setuju atau tidak Sebab Pendanaan Menteri kita sendiri sudah buat pengumuman Bahwa bermula 1 Mei Bermula 1 Mei Gaji minimum pekerja adalah RM1500 Tetapi Saya tidak berpastis sektor di mana Ataupun jenis pekerjaan macam mana Tetapi yang kita tahu pengumuman sudah dirasamikan oleh Pendanaan Menteri Dimana gaji minimum rakyat adalah RM1500 Mengikut kelayakan Jadi bila ada berita berkenaan dengan gaji ini ditangguhkan Dan dalam pada masa yang sama pula Barang-barang di kedai semua naik Barang makanan Barang hardware semua Lepas itu Perkhidmatan salun pun naik juga upah Jadi Bila Timbul pula berita begini Rakyat Malaysia ini Kita ini Golongan B40 semakin risau Jadi Untuk itu Apa pendapat anda Jadi jika anda Mempunyai pendapat Anda boleh komen di bawah video ini Jadi apapun Apa yang saya ingin kongsikan kepada anda hari ini Dua package bantuan ini Yang akan berakhir pada bulan Jun ini Untuk permohonan Yaitu pertama BKM rayuan Akan berakhir pada 2 Jun 2022 Ingat itu ya BKM fasa BKM rayuan akan berakhir pada 2 Jun 2022 Manakala bantuan itu naik RM150 pula Bantuan ini diperkenalkan juga Sama seperti BKM Di bawah budget 2022 Tuntutan kredit itu naik Dibuka dari 11 April 2022 Sehingga 1 Jun Dan ia boleh dibelanjakan Sehingga 10 Jun 2022 Jadi anda boleh menuntut Bermula daripada 11 April Sehingga 1 Jun Dan boleh dibelanjakan Sehingga 10 Jun 2022 Jadi anda boleh Mengambil info hari ini Untuk semua Supaya yang layak Untuk bantuan yang saya sebutkan Sebenarnya tadi Itu adalah tarik-tarik penting Untuk bantuan ini Tarik luput Tarik tutup pendaftaran Dan dalam bahan itu Saya juga ingin kongsikan kepada anda Bantuan RM600 Bantuan kerajaan RM600 Yang Dibuka permohonan Bermula 5 Mei Sehingga 15 September 2022 Yaitu BMT RM600 Dimana Dua fasa pembayaran Yaitu RM300 Pada November Dan RM300 lagi Pada Desember Tahun 2022 Jadi permohonan BMT RM600 Anda boleh buat permohonan Bermula 5 Mei 2022 Sehingga 15 September 2022 Jadi itu sejala perkongsian hari ini Untuk semua Itu adalah beberapa Package bantuan yang kerajaan Sudah sediakan Saya sudah kongsikan kepada anda Tarik-tarik tutup Dan tarik Akhir permohonan Layuan BKM Tuntutan Ipemula Dan juga BMT RM600 Bila Tarik-tarik Akhir permohonan Jadi itu sejala perkongsian hari ini Info yang saya ingin kongsikan kepada anda Package-package bantuan di Malaysia Kepada yang sudah bersama Di dalam channel ini Saya mengucapkan terima kasih Semoga Tuhan merahmati anda Terima kasih Malaysia Kerana menonton